Intro A9 semakin dekat untuk mendatangkan striker berusia di 18 tahun ini Setelah sukses merampungkan transfer Charles de Cattellier, manajemen A9 dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan striker berusia 18 tahun bernama Thomas Somanjini Pemain sepak bola kelahiran tahun 2004 itu saat ini masih terikat kentera dengan Vicenza sampai musim panas tahun depan Jadi klub seri C itu tak memiliki kekuatan yang cukup jika ada klub besar yang tertarik dengan pemain mudanya itu selain harus menjualnya Mengutip laporan dari situs Milan Reports, pemandu bakat A9 sedang mencari beberapa profil menarik di jenilah transfer musim panas ini Manajemen Rosneri cenderung menyukai profil pemain muda yang memiliki masa depan panjang Telam hal ini Thomas Somanjini adalah nama yang dilaporkan hampir pindah ke San Siro musim panas ini Dia berusia 18 tahun, bermain sebagai striker untuk Vicenza, klub yang akan dihadapi A9 di laga persahabatan pada hari minggu nanti Laporan lain dari Kalsia Mercato mengungkapkan jika transfer Mancini akan menelan biaya sekitar 2,5 juta euro Dan Milan telah mengerjakan transfer ini selama sebulan, jadi mereka yakin kesepakatan dapat segera diamankan Sudah tiba, Charles Dekatelier dapat sambutan fenomenal dari Tivosi AC Milan Bintang muda timnas Belgia Charles Dekatelier mendapat sambutan meriah dari Tivosi Klub Liga Italia A9 Selepas tiba di Italia pada hari Senin 1 Agustus malam waktu Italia Fans A9 menyambut hangat klubnya yang belakangan mampu menggiat bintang muda Belgia Charles Dekatelier Yang didatangkan dari Klub Belgia Klub Bridge Pemain 21 tahun tersebut akan melakukan tes medis di AC Milan Usai tim Liga Italia ini membayar seharga 35 juta euro Dilansir dari Football Italia, Dekatelier sudah tiba di Milan dengan menumpang jet pribadi dari Brussel, Belgia beberapa waktu silam Raksasa Liga Italia A9 baru saja sepakai dengan klub Belgia Klub Bruch Untuk mendatangkan bintang muda timnas Belgia Charles Dekatelier Namun demikian, pertanyaan lain kemudian muncul Terutama soal nomor punggung yang akan dikenakan oleh Charles Dekatelier di AC Milan Melansir semperi Milan, AC Milan hanya memiliki nomor punggung 7 yang kosong Selepas ditinggalkan oleh pemen asal Spanyol Samu Castileo Kabarnya, Charles Dekatelier akan mengenakan nomor punggung 90 di AC Milan Serupa dengan yang dikenakan di Klub Bruch Dekatelier bisa saja mengenakan nomor punggung 7 atau 10 Seperti yang diharapkan oleh pendukung AC Milan Tetapi harus menunggu waktu Charles Dekatelier akan melakukan tes medis pada Senin 1 Agustus Dan akan bertemu dengan pelatih 9 Stefano Pioli sehari kemudian Selanjutnya, pemain 21 tahun ini akan turun dalam laga 9 vs Vicenza pada 6 Agustus mendatang A9 temukan pengganti setara Renato Sanchez dari Liga Inggris Pencarian gelandang baru membuat Klub Liga Italia seri AA9 Mengalihkan radar mereka menuju Inggris pada bursa transfer musim panas ini Usa Renato Sanchez, yang sepertinya makin sulit didapatkan pada bursa transfer kali ini Iroseneri mulai mempertimbangkan untuk merekrut Courtney Chukomeca Chukomeca masih belum punya reputasi sebeg Sanchez Namun ia adalah pemain yang punya bakat untuk jadi pemain besar Di usianya yang baru di 18 tahun, sang gelandang Inggris berdarah Nigeria Sudah mengumpulkan total 12 laga dengan durasi 295 menit di Liga Inggris bersama Aston Villa Padahal ini Sentra The Villains berisi pemain-pemain yang kalibernya cukup apik Seperti Jacob Rimsie, Jean McGinn hingga Douglas Lewis Carnes Chukomeca di Minatia 9 karena ia berpotensi menjadi tank yang kokoh di second line Tugasnya bukan untuk mencetak gol, memberi asis atau menciptakan peluang Namun memastikan jika rekan-rekannya yang mengembang tugas tadi punya kesempatan bersinar Renato Sanchez memang masih jadi pilihan yang lebih ideal bagi Aston Villa Tapi Carnes Chukomeca tetap bisa terlihat seksi Terutama karena Ildia Floroso banyak mendatangkan pemain-pemain muda dalam squad mereka Yang di 2021-2022 sukses menjuarai Liga Italia Kontrak Chukomeca bersama Aston Villa juga akan segera habis pada bursa transfer musim panas tahun depan Jika bisa merekrutnya saat ini juga Maka A9 mungkin hanya butuh mengeluarkan dana sebesar 6 juta euro Demi menggawati mas Inggris Junior tersebut Apa pentingnya Charles de Catelier bagi AC Milan? Saga transfer Charles de Catelier akhirnya berakhir manis bagi AC Milan Charles de Catelier, order kit timnas Belgia itu segera berseragam A9 dalam kesepakatan transfer bernilai total 35 juta euro Atau sekitar 532,2 miliar rupiah Catatan khusus, penyegelan transfer Charles de Catelier si golden boy dari Belgia adalah prestasi tersendiri bagi AC Milan Sebuah analisis dari analis sepak bola Raja Kumar di Sempre Milan mengulas Tak pernah sebelumnya dalam bursa transfer AC Milan di era manajemen Elliot Manajemen Resoneri begitu berpelu dalam mendapatkan pemain injaret Pemantauan selama bertahan tahun, spekulasi berbulan-bulan, dan negosiasi selama berminggu-minggu Telah mencapai puncaknya pada penyelesaian kesepakatan Charles de Catelier oleh AC Milan ini Tidak ada transfer lain di era manajemen Elliot yang bisa menandingi drama langkah ini Tulis analisis tersebut Memang apa istimewanya Charles de Catelier? Apapun pentingnya pemain yang baru berusia 21 tahun ini bagi AC Milan? Charles de Catelier disebut bukan perekrutan biasa bagi Milan Dua penting hero senari, Paolo Maldini dan Ricky Masara Mesti kerja keras dengan keulatan yang belum pernah terjadi sebelumnya Untuk membawa de Catelier ke Milan Meski masih berusia 21 tahun, Charles de Catelier adalah pemain istimewa Bermodalkan penampilan fantastis selama 3 tahun di Liga Domestik Yang membawa klub bruj ke pintas Eropa Charles de Catelier adalah pemain yang tahu apa artinya menang Dan mampu mengontrol tekanan yang datang Dia mungkin perlu menyesuaikan diri dengan Serie A Tetapi kemampuannya tidak diragukan Ulas Rajat Kumar Ulasan itu menyebut Charles de Catelier Charles de Catelier merupakan seorang penyerang yang memiliki kecerdasan permainannya Yang luar biasa Dia punya pemahaman sangat apik tentang buka ruang dalam menyerang Kemampuannya untuk tampil di sejumlah posisi Memberinya keunggulan atas rekan-rekannya Yang pada akhirnya membuatnya dimainkan sebagai striker untuk klub bruj musim lalu Tulis analis tersebut Ulasan itu menjelaskan Meskipun tidak menjalankan peran konvensional sebagai pemain nomor 9 Charles de Catelier membuat 19 kontribusi gol dalam 30 pertandingan Baik saat dia bermain sendiri di depan atau saat bermitra dengan nolak Charles de Catelier diprediksi akan langsung menjadi starter untuk Milan Tim yang memenangkan Serie A musim lalu Charles de Catelier sendiri harus menunjukkan kualitas yang dia miliki saat ini Disebut-sebut akan mengikuti jejak Kevin De Bruyne Bocah asal bruj ini punya potensi menjadi pemain top dunia Bahkan superstar Manchester City itu tidak sebagus ini di usia 21 tahun